selamat malam semuanya terima kasih sudah join di kesempatan pada malam hari ini di sesi tanyain link oleh komunitas ginscape Indonesia pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal kompatibilitas SVG ginscape di Adobe Illustrator di Adobe sebagai informasi bahwa sesi pada malam hari ini direkam dan nanti hasil rekaman akan diubah ke channel ginscape dan tentunya nanti akan ada penyakitan atau penyesuaian baik, sebelumnya kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman baik di Facebook, di Brutelegraph dan di media sosial yang lain dan terima kasih juga yang sudah mirim-mirim pertanyaan kita cek ada siapa aja di sini saya belum ada Arfi Sabiha ada gak Arfi Sabiha nah ini udah terima kasih udah mirim persadat T.Fausen Andi Prasetyo Ivan Firman Molana Safaru Widodo Ibrahim Ubay Rastani Rastani Wijarnako kemudian M. Zulfani Sohib Haris DJ Design kemudian ada Muhammad Jain Udin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dikirim melalui film kemarin udah kami recap kemudian kami buat pabel untuk umur mudah pengujian kita pada malam hari ini saya coba siap dulu sebentar kelihatan gak ya oke kelihatan kelihatan ya nah ini adalah beberapa poin-poin yang akan kita ujikan pada malam hari ini nanti dimentoring oleh Pak Nugroho kurang lebih ada 21 poin di sini yang akan kita coba kemudian kita juga punya indikator kalau misalkan nanti aman di sini statusnya akan saya ganti misalkan sangat aman kemudian mungkin aman tapi dengan teknik khusus terus ada kalau misalkan nanti bermasalah akan saya tandai tidak aman selanjutnya seperti itu nah tujuan sebenarnya ngapain sih ngadain kegiatan kayak gini tujuannya tak lain adalah supaya ini menjawab apa ya mungkin kayak mitos kali ya mitos-mitos yang sering berkembang di kalangan pengguna Inkscape apakah Inkscape ini kompatibel dengan aplikasi lain aplikasi popular misal illustrator atau misalkan kompatibel kira-kira ada nggak sih fitur yang bermasalah di AI yang misalkan kita buat di Inkscape kemudian di open oleh klien kita di AI apakah bermasalah kalau misalkan bermasalah fitur mana aja supaya kita tahu nah setelah kita tahu nanti semoga nanti bisa jadi perbaikan juga buat Inkscape dan juga minimal buat kita dari sisi desainernya bisa lebih berhati-hati ketika menggunakan fitur tersebut untuk keperluan lintas aplikasi misal ngerjain di Inkscape kemudian mau di offer ke klien atau ke teman lain yang pakai AI nah sekiranya nanti yang masih aman atau editable nantinya mana aja oke tanpa berlama-lama langsung aja Pak Nug ya oke siap oke silahkan pada malam lintis sepuluhnya nanti akan dihasilkan Pak Nug nanti saya akan bantu untuk dokumentasi dan pencatatan kegiatan panggung hari ini nanti akan kita share juga silahkan Pak Nugro oke terima kasih Mas Rania oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan selamat datang mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Rania kenapa sih kok kita ngadain acara ini memang kebetulan beberapa waktu yang lalu banyak sekali pertanyaan yang muncul ini kalau di Inkscape dibuka di AI bagaimana apakah bermasalah atau tidak dan karena kebetulan saya sendiri juga sering berkolaborasi dengan beberapa desainer yang istilahnya menggunakan aplikasi lain seperti Adobe itu ternyata memang ada beberapa kendala dan ada beberapa hal yang mulus-mulus saja sayangnya ini belum pernah dipublikasikan jadi sehingga banyak teman-teman di luar sana yang belum mengetahui apa problem-problemnya sehingga supaya teman-teman sendiri punya gambaran nanti ketika dapat klien yang berhubungan dengan Adobe itu tidak takut untuk menerima order karena saya sendiri dulu sering banget terima order misalkan bikin animasi kebetulan saya bagian bikin aset otomatis kan kalau kita pakai Inkscape mereka pakai after effect itu apakah ini desain yang kita buat ini mulus dibuka di AI mudah-mudahan di kesempatan kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua mungkin kita bisa langsung mulai saja tadi sudah diberikan list daftar sama Mas Rani apa saja yang perlu kita cek ini daftar yang sudah saya susun yang pertama ada konsistensi bentuk jadi tadi pertanyaannya bentuknya akan berubah tidak ya ketika dia dibuka di Adobe Illustrator kita langsung drag and drop nah disini teman-teman dengan cara drag and drop sebenarnya file SVG yang sudah teman-teman buat itu mulus ya mulai dari bentuknya kita lihat kita buka sambil kita buka di file di Inkscape langsung ya untuk pembanding nah ini bentuk yang ada di Inkscape dilihat dari posisi tempat ukuran saya rasa tidak jauh berbeda ketika dibuka di sini teman-teman bisa lihat sendiri jadi pertanyaan di nomor 1 saya rasa terjawab dengan baik aman nomor 1 apakah itu misalkan dia masih berupa rectangle gitu oh gitu ya apakah di AI juga masih rectangle atau masih patch oke kita cek ya disini kita klik 2 kali disini kita bisa lihat ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya sudah berubah menjadi path ini mas Rani ya jadi kalau kita klik and drag seperti ini di bagian pathnya itu kita pakai yang ini ya nah ini masih apa namanya masih editable ya cuman ini saya kurang begitu hafal cara mengoperasikan Adobe Illustrator karena sudah lama saya tidak pakai Adobe Illustrator nah ini masih editable jadi masih bisa di edit edit seperti ini ya cuman disini saya rasa sudah tidak bukan lagi rectangle ya dia bentuknya sudah path disini nah disini teman-teman bisa lihat nah ini circle-nya kita edit jadi tidak sudah tidak lagi berbentuk seperti circle ya jadi sudah path semua ini juga kalau kita cek nah sudah jadi path kalau untuk objek yang terbuka objek terbuka ya ini kan posisinya path tertutup semua nih oke kita nanti kita cek kita anu lagi ya kalau kita buat dari inkscape lalu kita open disini sebentar saya tutup dulu yang ini kita masuk ke sini nanti saya bikin objek terbuka oke seperti ini mas Rania kira-kira oke kita simpan dulu ctrl S lalu kita buka lagi disini oke disini teman-teman bisa lihat lagi ya juga masih terbuka ya oke ini adalah pertanyaan yang nomor 1 mas Rania kira-kira sudah aman apa belum mas Rania kira-kira oke bagaimana teman-teman aman bisa ditulis ya di komentar jadi biar gak subjek itu dari saya aja nanti saya sudah aman ternyata oh itu gak aman mungkin teman-teman bisa ngasih komentar juga ngasih tanggapan kira-kira oh ini ada yang perlu ditambahin ini apa nih tapi sementara ini file yang pertama adalah konsistensi bentuk sih kita melihat bentuknya apakah sudah apakah sama enggak dengan yang di di SVG di Inkscape-nya ya kalau menurut saya sudah aman ya bahkan overlapping-nya ke luar halaman ini juga sama persis berada di sini ya oke nah di sini sayangnya tidak muncul guidelines ya ini saya kasih guidelines cuman di sana tidak muncul guidelines-nya ya oke atau mungkin di sini ada tampilan ya show guidelines mungkin ya oh enggak di sini harusnya muncul nih ya harusnya muncul view rules ya so rules dimana ya rules udah lama nih saya gak pakai ini soalnya jadi banyak yang lupa so rules ini harusnya ada nih cuman oke gak masalah ya kita untuk guidelines bisa kita kesampingan dulu sementara tapi yang penting ini saya anggap nomor satu pertanyaan nomor satu ini aman jadi dari bentuk rectangle circle dan lain sebagainya seperti ini saya rasa sudah cukup cukup aman ya bisa dilanjut ke files yang kedua mungkin ya ya saya set di sini ya itu saya bagikan link di ini di kolom komentar jadi teman-teman juga bisa melihat tabel pengujian yang tadi yang nomor dua adalah konsistensi ukuran jadi ukuran di SVG sama di di Inkscape sama di Adobe Illustrator ini yang sering kita dengar memang ada mengalami perubahan ya nah di sini ada ukurannya 50 mm sudah saya kasih saya kasih ukuran ya di sini ukurannya sama 50 mm harusnya di sini 5 ya 5 cm lah kita ganti aja menjadi unitnya kita ubah menjadi milimeter supaya sama ya oke di sini ukurannya 50,066 sama 50 di sini 50-50 sama persis ya ini juga 50-50 sama persis kita coba buka di sini juga 50 mm ya sama ya 50,066 jadi kalau ditinjau dari sisi ukuran layaknya masih sama persis ya nah di sini ya ukurannya kita bisa lihat dari atas ini ya 50 sama 50 satuannya milimeter dan di sini juga sama 50 sama 50 satuannya milimeter juga jadi ini 50-50 ya sama yang ini 50,66 jadi dari sisi ukuran nah ini juga 50,66 ya jadi dari sisi ukuran sebenarnya sudah tidak ada masalah sih sebenarnya dari sisi penempatan posisinya juga masih sama ya nggak ada perubahan oke betul ya sangat aman ya ini sangat aman berarti ya kalau dari sisi ukuran sangat aman oke bisa dilanjut nih ke yang ketiga lanjutlah konsistensi posisi objek terhadap halaman ini sepertinya di yang pertama tadi sudah sudah kelihatan sih sebenarnya bisa close aja dulu yang lain nah ini ya posisi objek terhadap halaman saya bikin dia overlap keluar halaman ini juga sama persis ya teman-teman ya kalau kita lihat sama persis ukurannya sama persis ya jadi ini pas garisnya di sini ini pas juga garisnya di sini ini garisnya di sini jadi dia nggak terpotong sama sekali ketika kita menggunakan posisinya di mana saja nggak ada masalah kalau menurut saya apa ada yang perlu dites lagi dari sini posisinya kira-kira oke ya Wain gimana barangkali ada ide untuk pengujian nomor 3 ini oke kalau nggak ada bisa dilanjut pak berarti ini aman ya nomor 3 saya rasa aman ya nomor 3 ya aman atau sangat aman pak sangat aman saya rasa sangat aman ya oke sangat aman kita lanjut ke yang ukuran halaman nih nah nomor 4 disini saya menggunakan halamannya adalah A4 ya teman-teman ya oke ukuran halamannya A4 tapi satuan pikselnya ini 793 x 112 ya nah kalau kita lihat di bagian artboard ini kayaknya mengalami perubahan ukuran nih ya nah harusnya 210 tapi disini 280 nih sama 396 nah disini harusnya 297 ini artinya ada perubahan di dalam artboardnya cuman disini dari pengalaman saya ini bisa disiasati caranya seperti ini supaya bisa ukurannya bisa sama persis cuman dalam artian mungkin akan berbeda di satuan pikselnya nih karena di Inkscape itu defaultnya default DPI nya itu adalah 96 sedangkan di Adobe Illustrator itu 72 itu yang membuat ini jadi berbeda oke nah otomatis kita harus samakan cara menyamakannya biasanya dengan menggunakan skala nah disini teman-teman bisa atur skalanya nih dari sini nih nah ini nah ini skalanya 1 kita bisa atur view box nya disini kita atur jadi milimeter dulu 21 20 kali 297 nah ini biasanya yang kita atur adalah skalanya disini kalau tadi ukurannya jadi lebih jadi lebih apa nih ya jadi lebih besar ya kita cek dulu di bagian pikselnya ini jadi kalau dilihat dari ukuran ini sepertinya masih belum aman ya Mas Rania ya oke Pak ini bisa disiasati ya bisa disiasati kemarin saya coba eksperimen ya mudah-mudahan berhasil sebentar saya nah ini pikselnya 793 kali 1122 nah dari sisi piksel ini sama ukurannya sama dari sisi piksel tapi dari sisi ukuran halaman canvasnya itu enggak sama karena disini dia pakai 72 basicnya defaultnya pakai 72 kalau di di inkskipnya pakai 96 ya 96 ya ini kalau menurut saya menurut analisa saya yang bikin beda dari situ nah ini bisa kita atur bisa kita siasati disini kita pakai skalanya 1,3333 disini kita coba dulu ya nah nanti disini ukurannya akan keluar nih teman-teman disini nah 280 sama 395 disini ini sebenarnya sama persis dengan dengan ukuran ukuran yang ada disini kalau kita lihat di bagian preferensis ya unitnya kita ganti menjadi milimeter nah ini sama ya 280 kali 396 jadi ketemunya disini nanti nah kita coba ya pakai skala 1,3 kita simpan langsung kontrol S aja nggak apa-apa ya kontrol S lalu kita buka lagi kita close dulu nah disini ukurannya sudah pas nih ya 210 kali 297 jadi caranya sederhana teman-teman tinggal menambahkan skala jadi bisa dicatat nih mas Rania nih ya jadi untuk mensiasati skalanya diatur menjadi 1,33 skala dokumennya diatur menjadi 1,33 supaya ukurannya bisa sama persis ini perhitungannya perbandingan ya kita bandingkan kemarin ya lalu kita bagi nanti ketemunya angkanya segini jadi ini angka pembaginya sebenarnya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin apa yang perlu diuji lagi dari ukuran halamannya nih ini kalau di satuan pikselnya tidak sama dengan dengan yang ada disini kita coba ya kita edit preferences unit piksel nah ketemunya 595,28 harusnya 793 781 jadi ini lebih kecil lebih kecil kalau kalau menurut saya karena memang DPI-nya dari Illustrator ini cuma 72 kalau yang di Inkscape 96 jadi 96 lebih besar dari 72 ini juga lebih besar nih ini lebih kecil nih kalau teman-teman mau menggunakan satuan piksel lebih baik teman-teman menggunakan yang skalanya 1 tapi kalau pengen yang untuk kanvas untuk dicetak misalkan ukuran satuannya satuan cetak misalkan milimeter inci sentimeter itu silakan pakai skala 1,33 nah itu ada yang mengangkat tangan Mbak Vivi izin bertanya Pak kalau kan ini kan dari Inkscape ke AI Pak kalau misalnya dari AI ke Inkscape itu berubah gak ukurannya Pak terima kasih Pak oke kita uji sekali lagi dari AI harusnya memang berubah seharusnya cuman disini saya belum tahu kalau untuk dari untuk solusinya dari AI itu bagaimana karena disitu tadi kan ada pengaturan skala tapi kalau disini mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Adobe Illustrator mungkin bisa sharing gak apa-apa mungkin di dokumen setup ini saya lihat tidak ada ukuran skala jadi kita coba bikin file baru disini ukurannya A4 sama A4 A4 disini saya pakai milimeter 20x297 20x297 kalau kita RGB aja kita create oke disini saya sudah punya artboard ukurannya saya cek dulu 20x297 ya pas ya nah ini kita coba gambar pakai warna lain nah ini aja ya lalu kita simpan ini ada SVG juga disini jadi kita bisa simpan pakai format SVG kita coba simpan di oke kita save oke kita coba buka dari ini ya kita buka di Kingscape oke kita coba masuk ke dokumen propertiesnya disini juga berubah nih ya nah ini sudah berubah pakai milimeter nah ini berubah nih ya ini berubah harusnya dia ukurannya lebih lebih besar ya 20x297 seharusnya nah ini ya artinya ada perubahan memang ukurannya di Inkscape dia jadi lebih kecil cuman disini saya belum tahu cara mengatur dari Adobe Illustrator karena memang saya jarang jarang banget pakai Adobe Illustrator mungkin buat teman-teman yang mau bereksperimen ya boleh mungkin ada yang tahu solusinya bagaimana kalau dari AI kayaknya tapi kalau menurut saya bisa diatur manual disini kita coba kali 1,333 harusnya dilakukan di skala cuman saya belum tahu rumusnya sih disini mungkin nanti bisa kita cari rumusnya bareng-bareng oke sama-sama Mbak Vivi mungkin yang lain mungkin boleh ya kalian kata uji ini sih Pak penggunaan dia mesti di ekspor dulu ke BDF atau apa jadi kan kalau di BDF bisa di set DPI-nya berapa kalau langsung ke SPG kayak kalau nggak di set DPI-nya 96 ya pasti bisa jadi bisa jadi kita coba Pak shift ya tadi pas ini SPG ya disini tidak ada kita coba dulu disini tidak ada pengaturan sih ya more option saya lihat tidak ada pengaturan oke jadi tidak ada sama sekali pengaturan mungkin kalau di BDF mungkin ada pengaturan mungkin ya cuma nanti kalau BDF biasanya berantakan sih biasanya mana ya shift as BDF kita coba pakai BDF di sini output ya tidak ada advance kompresi nggak ada nggak ada ya kayaknya memang nggak ada kalau pengaturan BDI-nya memang tapi kalau posisi kayak gitu berarti maksudnya dibuka di inkscape yang lawas aman sih sekarang kan inkscape yang lawas kan standar DPI-nya masih 72 juga bukannya pakai 90 Mas Rania ingat saya 72 Pak 72 ya oh ya mungkin sih tapi kapan hari soalnya saya buka itu dari inkscape lama itu 90 ketika dibuka di versi terbaru itu disuruh konversi ke 96 atau tetap 90 seharusnya bisa diubah sih versi lama itu 91 ke bawah ya maksudnya 91 ke bawah ya oh ya mungkin sih mungkin oh kata sopian 90 oh 90 ya dengan saya ada yang punya dua sebut mungkin yang di 48 mungkin 048 mungkin ketahuan tuanya oke berarti ini statusnya aman tapi dengan teknik khusus ya ya dengan teknik khusus pakai skala 1,333 oke udah saya catat bisa lanjut pak ke poin nomor 5 ke uji nomor 5 oke kita coba ke pengujian nomor 5 ukuran struk ya ukuran struk di sini yang saya gunakan adalah 8 piksel satuan milimeternya 2,11 ini di sini mengalami perubahan juga 2,823 ini ukurannya satuannya apa ya milimeter ya kalau dalam satuan piksel oh struknya beda ya bukan di sini nah untuk ini ya jadi mengubah satuannya di adobe illustrator itu yang di sini di struknya ya oh lapan sini ya 8 ya 8,000 sekian piksel itu dia tetap sama tapi satuan milimeternya berubah ini mungkin pakai teknik yang tadi sih oke kita pakai teknik yang 1,3333 ya atau kita coba sekalian aja gak apa-apa ya biar gak penasaran pak biar gak penasaran ya nah ini ukuran struknya yang kita gunakan mana ya struk strylnya 2,117 ya milimeter kalau dalam satuan piksel itu 8,001 ya tadi sudah benar sih 8, sekian nah sekarang kita atur di bagian dokumen propertisnya 2,11 ini kita coba pakai yang 1,333 ya kita control S aja disini 6 kita edit preferences unit struknya milimeter nah pak sudah betul ya 2,11,117 jadi artinya sebenarnya disini ukuran struk ini juga berpengaruh di ukuran halaman pastinya juga ya pengaruh di skala ya pengaruhnya dari kalau untuk mengatur ini dari skala sama seperti pengaturan halaman jadi kalau teman-teman mau bikin halaman yang sama dengan inkscape terus ukuran yang sama dengan inkscape itu gunakan yang skala 1,333 itu yang satuannya milimeter satuannya satuan cetak bukan satuan piksel kalau satuan piksel pasti akan berbeda oke jadi berarti perlu dipertimbangin ya teman-teman yang ada di hadir disini atau nanti yang nonton di channel kalau misalkan gambar yang kita bikin ini untuk keperluan cetak maka misalkan pakai satuan milimeter nah itu baiknya diskalain 1,333 kalau nantinya akan dibuka di ada TKP jadi nanti presisi akurat tapi kalau nanti gambarnya ini untuk keperluan misalnya website atau bukan keperluan cetak yang memang pakai satuannya piksel nah nanti skalanya bisa satu aja nanti akan juga aman jadi juga di AI dengan satuan piksel kayak gitu lah ya iya kurang lebih seperti itu ya berarti ini statusnya aman dengan teknik khusus ya aman dengan teknik khusus nah ini yang bawah ini 6 mm ya disini pas 6 ya tapi kalau satuannya piksel nah ini beda lagi mungkin jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya atau ada pertanyaan oke oke kalau belum ada bisa lanjut Pak Duk ke konsistensi bentuk atau variasi stroke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati